Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 1 Juli 2021 Seperti biasa, sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, pemerintah pusat telah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat di 6 provinsi di Indonesia Salah satunya yalah di DKI Jakarta, menyusul tingginya angka kasus penularan COVID-19 PPKM Darurat itu akan berlangsung selama 2 pekan di 44 kabupaten atau kota yang masuk ke zona merah Menanggapi wilayah DKI Jakarta masuk dalam daftar, Gubernur Anies Baswedan meminta 4 dukungan dari pemerintah pusat Di antaranya meminta penambahan tenaga kesehatan dan juga vaksinator, pengetatan mobilitas hingga komunikasi intens terkait program vaksinasi PPKM Darurat diharapkan mampu menekan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air Video pernyataan seorang wanita yang diminta menjadi MC di sebuah acara arisan sosialita Yang disertai ritual tumbal cowok berondong viral di media sosial Isi dari video itu merupakan percakapan antara wanita yang membuat pernyataan dengan pihak yang menawarinya menjadi MC Bahkan calon MC ditawari bayaran jutaan rupiah per jam jika bersedia memandu acara tersebut Namun ia merasa jenggal karena dalam rangkaian acara arisan sosialita itu bakal ada pemuda berondong yang digantung alias dijadikan tumbal Demi awet muda, kecantikan, dan juga kekayaan bagi para pengikutnya Saat ini peristiwa arisan sosialita yang diduga menyelipkan ritual tumbal cowok berondong masih dalam penyelidikan petugas Kakek berusia 85 tahun mencoba bunuh diri saat melakukan isolasi mandiri Ia ditemukan terkapar di dalam rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat Pria lanjut usia itu ditemukan terkapar dengan kondisi luka sayatan di leher Diduga tengah menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19 Aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan kakek tersebut diduga lantaran depresi Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan meski terdapat luka sedalam 4 mm Saat ini korban sudah dibawa ke RS Udetarakan untuk mendapat perawatan lebih lanjut Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Kamis 1 Juli 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Dreda Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton